Beliau termasuk Sheikh Besar Irak, berpengetahuan luas, dianugerahi berbagai karamah, pemilik berbagai makam ilahi. Beliau adalah salah seorang di antara walinya, yang ditampakkan kepada orang-orang, dan yang harismanya melekat di hati setiap orang. Beliau juga salah seorang yang diberitahu oleh Allah tentang berbagai perkara gaib, dan dianugerahi berbagai perkara supranatural. Para ulama sepakat untuk menghormati dan memuliakan beliau, dan beliaulah jenjang terakhir pendidikan para murid di Sanjar dan daerah sekitarnya. Di antara yang belajar kepada beliau adalah, Sheikh Suwaid As-Sanjari, Sheikh Abu Bakar Al-Habas, Sheikh Sa'ad As-Sanahi dan yang lainnya. Beliaulah orang yang berkata, dengan daya dan kuasanya, dia anugerahkan kepada ku harta terpendam yang disebut Rat Al-Gaib. mengembalikan yang hilang, hal tersebut karena setiap orang yang kehilangan kondisi spiritualnya, dan datang kepadaku, maka akan aku kembalikan kondisi tersebut kepadanya. Dan beliau adalah salah satu dari dua orang yang diberi jubah kesufian, oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam mimpinya, berdasarkan perintah Rasulullah, dan terbangun dengan jubah dan takkiyah yang telah terpasang di badannya. Ada pun orang yang satu lagi adalah Sheikh Abu Bakar Al-Huwara. Diriwayakan, ketika beliau berkumpul bersama Sheikh Mudaibin Musafir dan Sheikh Musa As-Zuli, di sebuah gurun pasir di pegunungan Syukriyah beliau ditanya tentang Tauhid. Tauhid itu ini, jawab beliau seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arah pasir, kemudian berkata, Allah, maka padang pasir tersebut terbelah menjadi dua bagian. Peristiwa tersebut sangat terkenal. Bahkan ada orang yang sempat mengerjakan salat di antara belahan tersebut. Umar bin Abdul Hamid meriwayatkan, bahwa ayahnya pernah bercerita kepadanya tentang kakeknya yang pernah bercerita, aku salat bersama Sayyidi Sheikh Ali bin Wahab selama 40 tahun. Suatu ketika aku bertanya tentang perjalanan hidupnya. Beliau bercerita, aku telah menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun, dan masuk Bagdad pada umur 13 tahun. Lalu menuntut ilmu kepada para ulama, dan beribadah di masjidku di dekat Bagdad. Pada suatu malam, aku bermimpi didatangi oleh As-Siddiq. Dan beliau berkata kepadaku, Ali, aku telah diperintahkan untuk memakaikan takiyah ini kepadamu. Dan ketika bangun, aku mendapati takiyah tersebut telah terpakai di kepalaku. Beberapa hari kemudian, Hidir datang kepadaku dan berkata, Ali, bergaullah dengan orang-orang, agar mereka mendapat manfaat darimu. Namun aku tetap di tempat. Di malam kedua, Abu Bakar mendatangiku dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Hidir. Dan aku tetap tidak bergerak dari tempatku. Pada malam ketiga, Rasulullah mendatangiku dan berkata kepadaku, seperti yang dikatakan oleh As-Siddiq. Ketika itu niatku untuk keluar semakin kuat. Dan pada malam terakhir sebelum aku melaksanakan niatku, dalam mimpi aku melihat Al-Haq. Dia berfirman kepadaku, Hambaku, aku telah jadikan engkau pilihanku di dunia. Dan aku perkuat engkau dengan ruh dariku, dan ku jadikan engkau sebagai rahmat bagi ciptaanku. Keluarlah kepada mereka dan hukumi mereka sesuai dengan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada mereka ayat-ayatku yang ku anugerahkan kepadamu. Ketika terbangun, aku segera keluar dari masjid, dan orang-orang menyerbuku. Para ulama dan syaih sepakat untuk memuliakan dan menghormatinya. Beliau masyur di seantero negeri, dan menjadi salah satu tujuan ziarah. Beliau juga memiliki beberapa pernyataan berkualitas tinggi tentang hakikat, diantaranya adalah Barang siapa yang mencintai dan menghendaki al-haq, dia harus menenangkan hatinya dari hasrat. Keinginan, murid, yang menghendaki, adalah mereka yang mencintai dan mencari. Sedangkan al-murad, orang yang dikehendaki, adalah yang dicintai, dicari, diambil dan ditarik dan dirampas. Mat-zu, kesisinya, timbul kerinduan, tshau, dan tunduk, al-golab, jika telah sampai kepada yang dicari. Ia akan memutuskan hubungan, mengisolasi dan mencampakkan nafsunya, maka hilanglah semesta alam dalam pandangannya. Zuhud adalah suatu kewajiban, fadilah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ia menjadi sesuatu yang wajib, apabila berkaitan dengan sesuatu yang haram. Menjadi fadilah. Keutamaan, apabila berkaitan dengan sesuatu yang diragukan, syubhat, dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, apabila dikaitkan dengan sesuatu yang halal. Zuhud lebih bersifat umum daripada warah. Sebab warah adalah menjauhkan segala sesuatu. Sedangkan zuhud adalah memutuskan diri dari segala sesuatu. Ciri-ciri keikhlasan adalah sirnanya makhluk saat memandang al-hak dan abadi dalam kefanaanmu. Keluruhanmu, akan dirimu, siapa saja yang mempercayakan rahasianya kepada selain Allah, maka Allah akan mencabut rahmatnya dari hati, dan ia akan memakaikan sifat ketamakan pada dirinya. Syekh Muhammad bin Syekh Ali bin Wahab berkata, Di zaman ayahku, hiduplah seorang syekh bernama Syekh Muhammad bin Ahmad al-Hamdani, yang kehilangan kondisi spiritual, al-hal, dan segala yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Di antara kondisi spiritual tersebut adalah, kemampuan mata hatinya untuk meneropong, menembus berbagai tingkatan langit sampai ke arsi. Untuk keperluan mengembalikan kondisi itu, beliau berkeliling negeri mencari orang yang mampu mengembalikannya, dan tidak ada seorang pun yang menyanggupinya. Akhirnya ia menghadap sang syekh, yang menyanggupinya dengan penuh kehangatan dan penghormatan. Lalu sang syekh berkata kepadanya, Syekh Muhammad, aku akan mengembalikan kondisi spiritualmu ditambah bunganya. Sekarang pejamkan matamu. Maka syekh Muhammad memejamkan matanya. Dan mendapati mata hatinya mampu menembus langit hingga sampai ke arsi. Itu adalah kondisi spiritualmu sebelumnya. Sekarang aku akan menambahkan dua kondisi lagi, maka tutuplah matamu. Ketika syekh Muhammad menutup matanya, penglihatan mata batinnya mampu menembus tujuh lapis bumi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku berikan kepadamu sepasang kaki yang dapat berjalan menjangkau ufuk. Ujarnya kepada syekh Muhammad. Syekh Muhammad kemudian mengangkat salah satu kakinya, dan meletakkan kaki yang lain di Hamdan. Diriwayatkan. Beberapa orang sufi datang kepadanya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka menginginkan manisan. Beliau bangkit masuk ke rumah dan kembali dengan membawa kulit delima. Kemudian setelah diletakkan di atas api dan dipotong-potong, beliau menyajikannya kepada mereka. Saat itu mereka merasakan manisan terbaik di dunia. Diriwayatkan. Seorang pria maghrib bernama Abdurrahman datang kepadanya. Dan meletakkan sebuah mangkok perak di hadapan beliau dan berkata. Ya syaih, ini hasil karyaku untuk para sufi. Syaih kemudian berkata kepada para sufi yang hadir pada saat itu. Siapa saja yang memiliki tempat makanan dari tembaga, harap mengumpulkannya kepadaku. Maka terkumpulah banyak tempat makan di ruangan tersebut. Lalu sang syaih bangkit dan berjalan ke arah tumpukan tersebut. Dan setengah dari tumpukan itu berubah menjadi tempat makan dari perak dan sebagian yang lain menjadi tempat makan dari emas. Hanya dua buah yang tidak berubah sama sekali. Dan beliau berkata, hendaknya pemilik tempat makanan mengambil miliknya masing-masing. Kemudian beliau berkata kepada Abdurrahman. Anakku, Allah telah memberikan semua ini kepadaku. Tapi aku meninggalkannya dan tidak menaruh perhatian padanya. Ambillah tempat makan yang engkau berikan tadi. Saat ditanya tentang perbedaan perubahan yang terjadi. Beliau berkata, barang siapa yang menyerahkan tempat makannya tanpa ada keraguan di hatinya. Maka tempat makannya berubah menjadi emas. Dan yang datang dengan sedikit keraguan di dalamnya, maka akan berubah menjadi perak. Sedangkan yang berburuk sangka kepadaku maka tempat makannya tidak berubah sama sekali. Diriwayatkan, bahwa beliau mengolah sawahnya dengan menggunakan dua ekor sapi. Beliau tidak pernah menyentuh mereka dengan tangannya. Jika beliau berkata, berhenti kalian berdua, maka keduanya akan berhenti. Begitu pula ketika beliau berkata, jalanlah, maka keduanya akan bergerak. Diriwayatkan pula, ketika salah seekor sapinya mati. Beliau mendatangi bangkainya dan memegang tanduknya seraya berkata, Ya Allah, hidupkanlah dia untukku. Seketika itu pula sapi itu bangkit. Hal seperti ini sudah masyur keluar dari beliau. Beliau tinggal di sebuah desa bernama Badariyah, termasuk daerah Sanjar. Di sanalah beliau wafat dalam usia lebih dari 80 tahun. Beliau dikenal sebagai orang yang halim dan hasi dalam bertutur kata, Tawadu. Dan karena malunya kepada Allah, maka beliau tidak pernah mendongakkan kepalanya ke langit. Beliau adalah seorang badui dan berasal dari suku Bani Rabia Assyai Bani. Beliau adalah salah seorang kutub yang sempurna. Memiliki perjalanan hidup yang baik. Dan merupakan salah seorang di antara saudara sekabilah. Dan belum ada yang meriwayatkan bahwa beliau memiliki anak. Terima kasih telah menonton!